Intro Intro Lo tuh hebat banget sih jadi sahabat gue Gue seneng banget sama lo Yah, gue cuman ngelakuin Apa yang seharusnya seorang mesti ngelakuin Tapi gak cuma sama Keisha aja sih Sama lo juga pasti Intro Intro Apa kamu akan menyerah Dengan perjuangan cinta kalian Kebahagiaan kalian selama ini gak Apa perau rumah tangga kalian Akan bener-bener kandas Intro Ya, perahu itu bisa melaju Ketempat yang mereka inginkan itu Kalo sama-sama mendayung Kedua-duanya mendayung Mereka akan maju ke depan Saat ini yang Rangga rasakan Rangga hanya mendayung sendiri Rangga seperti Berada di tempat yang sama Hanya berputar-putar aja Bukesya Bukesya Apakah benar kata Bu Tiara Bahwa ibu sedang mendekati parangga Lalu sedekat apa sih hubungan ibu dengan parangga Bahwa ibu sedang mendekati Bukesya Terus terang Terus terang saya tidak enak Mendengar kalo isu itu Ibu mengejar suami orang Itu bisa membuat bisnis yang kita bangun ini Mempunyai image buruk Kalo gitu tuh the point aja pak Bapak mau apa? Silahkan duduk Saya minta Usaha yang telah kita bangun ini Jangan terekspos keluar Saya ngerti kau memang Berita yang sedang viral ini Bukan hanya merugikan saya Tapi juga usaha yang berkaitan dengan saya Syukurlah kalo ibu paham maksud saya Begini aja Saya gak usah ikut untuk acara pengguntingan kita Untuk peresmian bisnis kita Jadi orang juga gak tau kalo saya berinvestasi disini Gimana? Baiklah Bukesya Terima kasih atas pengertian Gak perlu berterima kasih pak Saya juga gak sanggup menanggung kerugiannya Saya hanya melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama Acara pengguntingan kita yang tadinya direncanakan Akan dilakukan oleh Kesya Maharani dan rekan bisnisnya Ternyata berlangsung tanpa keterlibatan Kesya Maharani Sepertinya isu yang berkembang sekarang Yang menjatuhkan nama Kesya Sebagai perusahaan rumah tangga pengusaha Rangga Wardana Mulai beribat ke dunia bisnis Semua berita pasti nayangin hal yang sama Tentang Kesya Terus gimana ini gak? Kesya pasti Kecewa banget sama Tiara Ini semua temen-temen Rangga pada nanyain sih Bu Ini pasti akan berdampak sih Sama Rangga dan juga Kesya Nih Lo liat aja sendiri Kalo gue yang deket-deket Arka Lo tuh bisa marah banget sama gue Tapi sekarang si Kesya mau lo biarin Apa aku pergi dari sini aja ya Tapi nanti aku sendirian Aku lagi butuh orang buat nuatin aku Masalahnya mentari bukan orang yang tepat Aku gak boleh ngebiarin dia terlalu jauh masuk ke dalam hidup aku Aku pesen taksi online aja deh Gelang itu Gelang ini gak pernah dipake mentari lagi setelah saat itu Dan suaranya Sama dengan suara gelang yang pernah aku denger pas kecelakaan Terima kasih sudah menonton! Lo harus tau tadi yang gue denger di berita di minimarket Kalo ternyata si Keisha itu gak ikut opening store company Dan ternyata wartawan tuh lebih tertarik Untuk informasi tentang kedekatan dia sama Rangga, Ra Wah, si Keisha pasti lagi kesel banget Gue juga ngerasa hebat banget deh sama Lora Lo berhasil ngebungkam perempuan Yang udah perusak rumah tangga lo Padahal si Keisha tuh pebisnis kelas kakap lo Lo tuh hebat banget sih jadi sahabat gue Gue seneng banget sama lo Ya, gue cuma ngelakuin apa yang seharusnya seorang istri lakuin Tapi gak cuma sama Keisha aja sih Sama lo juga pasti Ngapain sih lo bawa-bawa gue lagi? Udah deh, mendingan sekarang lo tuh fokus ngurusin Keisha Daripada rumah tangga lo tuh ancur gara-gara Keisha Dan juga daripada si Keisha tuh berhasil ngambil hatinya Arka Tiara bakalan makin panas nih kalo gue kompor-komporin terus kayak gini Biarin aja dia benci maksimal sama si Keisha Dan semuanya bakal hancur dengan sendirinya Oh oke oke, tunggu sebentar ya mas Terima kasih Lo jadinya pesen taksi online? Iya, gue pulang duluan ya Ja, gue pulang duluan ya Sampai jumpa.